Kita ke sorotan kriminal lainnya saudara, pengusutan kasus kematian anak selebritas Tamara Tiasmara terus bergulir. Terakhir, polisi memeriksa Ibunda Tamara dan juga Guru Dante sebagai saksi. Selebritas Tamara Tiasmara bersama ibunya diperiksa polisi terkait kasus kematian putranya di Kolam Renang, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dalam pemeriksaan ini, pihak Tamara mengajukan bukti foto terhadap penyidik. Tamara dan sang ibu diperiksa selama hampir tiga jam. Kuasa hukum Tamara Tiasmara, Sandi Arifin mengatakan Ibunda Tamara mendapatkan 11 pertanyaan. Ya, ke Tamara terkait keterangan tambahan yang dua hari lalu sudah pernah disampaikan, jadi mungkin tadi kurang lebih ada sekitar 11 pertanyaan yang sudah dijawab sama ibu. Terus kalau dari Ibunda Tamara sendiri, hari ini hanya menemani tapi juga ada sedikit tambahan keterangan sama bukti yang diajukan. Jadi itu aja agendanya hari ini. Bukan hanya Ibunda Tamara, guru sekolah Dante juga telah penuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya guna jalani pemeriksaan kasus kematian anak Tamara Tiasmara, Dante. Sang guru mengatakan, sejak awal Dante tampak ketakutan dan tak percaya diri saat mengikuti sesi pembelajaran renang di sekolah. Sebelumnya saya mau klarifikasi juga ya, karena saya tadi juga ada nanya ke penyidik apa yang bisa disampaikan atau tidak ya, dan saya menghargai proses hukum, jadi saya akan hanya menjelaskan tentang Dante saja di sekolah, ya itu memang seperti menjelaskan sebelumnya, Dante itu belum percaya diri di sekolah merentang. Dalam kasus ini, kekasih Tamara Yuda Arfandi resmi sebagai tersangka dan ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya. Yuda dijerat pasal berlapis Undang-Undang Pelindungan Anak. Hingga kini, polisi masih menggali alasan tersangka menenggelamkan korban sebanyak 12 kali ke kolam renang. Tim Liputan, Kompas TV